Pemusnahan hasil kejahatan narkoba dan bahan pembuatannya dilakukan di gedung elektrokogulasi milik PT SDLI di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Hasil tangkapan dari produksi pabrik narkoba ini merupakan pil ekstasi. Setelah diuji keasliannya oleh petugas lab for Polda Sumut, kemudian mencampur narkoba menggunakan air dan di blender, narkoba yang sudah larut usai di blender kemudian dibuang ke wadah khusus pengolahan limba. Terdapat setidaknya lebih dari 500 butir pil ekstasi hasil produksi pabrik yang disita saat penggerbekan dimusnahkan oleh tim gabungan. Sedangkan untuk bahan baku pembuat narkoba dimusnahkan dengan cara khusus karena bahan bakunya dapat menimbulkan ledakan jika salah dalam penanganan. Kasatres narkoba Polresta Besmi dan Ajun Komisaris Besar Polisi John Rakutasi Tepu menyebut, meskipun barang bukti narkoba dan bahan baku pembuatnya sudah dimusnahkan, namun proses penyelidikan kasus pabrik pembuat narkotika jenis pil ekstasi ini masih terus dilakukan. Bahan-bahan ini mempunyai sifat yang korosif dan eksplosif, itu bisa meledak. Jadi untuk pemusnahnya butuh penanganan khusus dan untuk itu kita bekerja sama dengan pihak pengelola limbah ini yang mempunyai kompetensi untuk memusnahkan bahan-bahan ini sesuai dengan SOP. Ada pun SOP-nya masing-masing berbeda, ada yang diendapkan, ada yang dilarutkan, ada yang dibakar. Kepolisian masih mendalami adanya dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus pabrik ekstasi ini. Turut ditemukan ratusan butir pil ekstasi yang sudah siap edar. Sebelumnya, tim gabungan Bares Krim Polri, Polda Sumut, Pol Restabes Medan, serta BA Cukai menggerebek rumah di pemukiman padat di kawasan Soekaramai Medan yang dijadikan sebagai pabrik pembuat pil ekstasi. Lima tersangka yang terdiri dari tiga pria dan dua wanita ditangkap. Nerkoba yang diproduksi tersangka diproduksi untuk kebutuhan tempat hiburan malam. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.